Menyambut momen angkutan lebaran tahun 2023, KAI Doop 8 Surabaya telah dan terus melakukan persiapan dengan sangat baik. Bentuk upaya yang dilakukan oleh jajaran KAI Doop 8 diantaranya dengan melakukan perawatan jalur kereta api, guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan kereta api. Manager Humas KAI Doop 8 Surabaya, Lukman Arief, menjelaskan, KAI Doop 8 Surabaya memiliki panjang lintas sejauh 530.168 km dan melintasi 11 kabupaten kota di Jawa Timur. Dengan memiliki batas wilayah di utara hingga stasiun Tobo, di tengah stasiun Mojokerto, dan di selatan stasiun Blingi. Lukman menambahkan untuk memastikan jalur kereta api tersebut aman, Doop 8 melaksanakan pemantauan dan perawatan kondisi jalur kereta api secara berkala, sesuai program untuk memastikan kondisi layak standar operasional berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menyambut momen angkutan lebaran di tahun 2023, KAI Doop 8 Surabaya terus melakukan berbagai persiapan untuk mensukseskan angkutan lebaran tersebut. Salah satunya adalah melakukan perawatan seluruh jalur kereta api untuk menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan perjalanan kereta api yang melintas di daerah tersebut. Pemeriksaan dan perawatan jalur KAI dilakukan secara rutin dan sesuai dengan program. Para kerja mengukur lebar jalur, menempatkan kembali batu balas sesuai dengan tempatnya dan juga melakukan pengukuran geometri jalan rel di seluruh wilayah Doop 8 Surabaya. Panjang jalur rel peta api di Doop 8 Surabaya sejauh 530.160 km mulai dari wilayah utara Sasur Tombo sampai dengan wilayah selatan di Stasiun Lingi, Kabupaten Blitar. Sementara itu perawatan rutin yang dilakukan oleh pekerja diantaranya mengukur lebar jalur, menempatkan kembali batu balas, serta pengukuran geometri jalan rel. Perawatan jalur di wilayah Doop 8 Surabaya terus dilakukan para petugas untuk memastikan jalur tersebut aman saat dilintasi kereta api. Ermina melaporkan.